Mencari bibit unggul dari dunia balap motorkross, Kodim 0710 Pekalongan menggelar kejuaraan grass track. Dalam ajang ini, ratusan peserta berlomba menjadi yang terbaik, seperti apa suasananya berikut liputannya. Sekitar 350 starter mengikuti gelaran grass track dalam regahut ke-77 TNI di lapangan desa Kulu, Kabupaten Pekalongan. Ajang yang merebutkan biala dandim Pekalongan itu menyajikan 17 kelas nomor lomba. Di antaranya adalah mini motor, spot trail open, special engine, bebek modifikasi, bebek standar, dan nomor lainnya. Para crosser datang dari berbagai daerah seperti Yogyakarta, Kebumen, Bejar Negara, Klaten, sampai DKI Jakarta. Para pembalap harus menempuh cara kelintasan sepanjang 2 km dengan komputer sirkuit yang berlombor. Tidak jarang, para pembalap harus berjatuhan karena licinnya medan. Gelaran ini merupakan upaya Kodim 0710 mencari bibit unggul olahraga motocross. Grass track yang digelar berbentuk latihan bersama, yang perdana digelar di tahun 2022 karena Pekalongan baru memiliki sirkuit. Yogyakarta setelah kita laksanakan latihan bersama kali ini, bisa kedepannya semakin maju lagi kegiatan motocross di Pekalongan ini. Jadi diikuti berapa peserta? Diikuti kurang lebih 350 peserta dengan 17 kelas yang dielombangkan dan masing-masing akan dapatkan hadiah Pak Pembena dan Kofi. Karena antusiasme pembalap pada gelaran Perdana Besar, Kodim 0710 Pekalongan rencananya akan membuat kejuaraan yang sama pada tahun depan. Harapannya lahir para pembalap motocross yang bisa mengharumkan daerah Mopo Nasional. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan Terima kasih telah menonton!